Lampung Mandiri TV, Pesisir Barat Serah terima Gedung Balai Pertemuan Pekon yang baru oleh Kepala Desa Pekon Mung kepada masyarakat bertempat di Balai Desa Pekon Mung Kejamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Senin tanggal 27 Desember 2021. Sebagai perwakilan masyarakat yang akan menerima Gedung Serbaguna tersebut adalah Ketua LHH, LPMP, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama yang disaksikan oleh Camat Nambur, Sarhidis PD. Dalam sambutannya, Pratim Pekon Mung Arwansyah SPD mengatakan dalam rangka percepatan pembangunan di negeri ulama para saibatin diperluka sinergitas pemerintahan desa bersama masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal serta membukuk silaturahmi dengan seluruh stakeholder yang ada demi kemajuan bersama. Dirinya juga berharap masyarakat dapat bersama-sama merawat dan menjaga apa yang telah berhasil dibangun sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama. Pada kesempatan tersebut, Camat Nambur, Sarhidis PD mengingatkan kepada masyarakat pentingnya vaksinasi, bukan hanya karena itu merupakan program nasional namun vaksinasi juga berguna untuk melindungi masyarakat dari virus COVID-19 yang sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu dirinya selalu mengajak masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi agar pandemi dapat segera berlalu dan masyarakat dapat beraktifitas dengan normal kembali. Jadi semuanya berharap negara ini sehat, warganya sehat. Semuanya berharap negara ini tidak ada yang tidak sehat, sehat semua. Jadi artinya saya berharap semua kita sehat. Nah, jadi kembali dengan aturan yang kita lipat, berhampir, sampaikan baik melalui perhatian atau melalui APBD, sempurna-sempurna sampai kan. Semoga semua itu dapat berjalan menurut penasihnya. Itu kita harus buat permohonan bersama dengan LAP, LPNP, Prajen, semua berterkaitan. Tapi kan popermone ini cukup bagus, ya cukup bagus. Baik kekayaan masyarakatnya, dengan bukti PBB menangkut. 100 persen popermone ini. Bagaimana biasa, karena dengan adanya COVID-19 ini semuanya kita merasakan dengan kuatnya. Kita ada yang tidak senang. Mudah-mudahan COVID-19 ini setelah berlalu lepas siang hari ini. Kemudian terakhir, tentunya melalui peromone ini, kita bisa kepaikan terima kasih yang telah terhingga kepada pemerintahan perusahaan melalui Menteri Desa Provinsi. Pemerintah Bukul Bersirparan dan terakhir Bukul Bersirparan dan terakhir Bukul Bersirparan yang telah sekian banyak berusaha dengan program pembangunan yang ada di masyarakat ini, kena terus serang melalui dalam desa, ini adalah termasuk perusahaan dari nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pesisir Barat Akson di MZ melaporkan untuk Lampung Mandiri.